Tak tahu diri, utusan Ukraina mendesak Israel jatuhkan sanksi kepada Rusia. Negara Zionis itu ciut dan tak mau main api, akui takut pada Putin. Duta besar Ukraina untuk Israel meminta negara itu agar menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Kepada wartawan Yevgen Kornishuk mengatakan adalah kewajiban moral perusahaan-perusahaan Israel untuk menangguhkan bisnis di Rusia seperti telah dilakukan banyak perusahaan barat lainnya. Kornishuk juga mengindikasikan bahwa upaya Israel menengahi Kiev dan Moskow tampaknya mandek saja. Dia mengatakan tidak jelas di mana posisi mediasi itu dan bahwa dia tidak mengetahui tugas segera yang diambil oleh Israel mengenai masalah tersebut. Keliatannya Israel hanya diam saja, ciut. Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Ukraina. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah berulang kali menyatakan dukungan bagi rakyat Ukraina. Dan Israel telah mengirim bantuan kemanusiaan ke negara itu tetapi dia tidak mengutuk Rusia dan serangannya. Maka dari itu Rusia tidak memasukkan Israel pada daftar negara yang dimusuhinya. Karena status Rusia ataupun status Israel masih mengambang. Seperti takut akan untuk mendukung Ukraina. Jalan tengah itu membantu membuka jalan bagi Bennett untuk melakukan perjalanan untuk berdemu Presiden Vladimir Putin. Dan mencoba menengahi kedua pihak namun itu tidak akan pernah terjadi. Seperti diketahui sebelumnya Israel hanya mengirimkan bantuan helm ke Ukraina. Bukan seperti yang diharapkan Zelensky. Yaitu berupa Iron Dome atau peralatan tempur lainnya. Bantuan mematikan Israel bikin kesal Ukraina. Bukan senjata atau Iron Dome tapi helm. Israel sukses kerjai Ukraina dengan mengirimkan bantuan helm. Bukan persenjataan canggih seperti yang diharapkan. Utusan Ukraina untuk Israel pada Senin menyuarakan rasa frustasinya. Dengan penolakannya untuk memberikan bantuan pertahanan yang dianggap negaranya penting menghadapi Rusia. Diberitakan Reuters. Duta Besar Ukraina untuk Israel. Yevgen Kornichuk menyeder Israel yang mengirimkan bantuan helm. Dalam konferensi persnya Yevgen Kornichuk mengenakan helm bantuan Israel itu. Dan bertanya secara retoris bagaimana peralatan semacam itu dapat dianggap mematikan. Ukraina meminta bantuan persenjataan untuk menghadapi invasi Rusia di negaranya. Akan tetapi Israel merespon dengan mengirimkan bantuan helm. Bukan persenjataan ataupun Iron Dome. Kenanti kecewa Duta Besar Yevgen Kornichuk. Juga menyuarakan rasa terima kasih atas upaya Israel untuk menengai antara Rusia dan Ukraina. Dengan mengatakan bahwa ini lebih besar daripada kemungkinan bantuan militer darinya. Sementara mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Israel telah membatasi diri pada bantuan kemanusiaan dan terus berhubungan dengan Moskow. Israel mengkoordinasikan serangan terhadap penempatan Iran di Syria dengan garnison militer Rusia di Saradan. Memperhatikan pengaruh kekuatan besar atas pembicaraan nuklir dengan Teheran. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengadakan pembicaraan kejutan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Sabtu. Menyebut pertemuan tiga jam itu sebagai upaya perdamaian di mana Iran juga dibahas. Setiap orang harus melakukan segalanya. Segala sesuatu dalam kapasitas mereka untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang mengerikan ini. Yang tidak seorang pun mengira akan kita lihat dalam hidup kita. Kata Bennett dalam sebuah wawancara TV tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pembicaraan Moskow. Koricuk mengatakan Bennett telah berjanji untuk mencoba menengahi bahkan jika hanya ada 1% peluang keberhasilan. Ini jauh lebih penting daripada misalnya penjualan senjata atau amunisi yang masih kami perjuangkan tentang dengan pemerintahan Israel. Kata diplomat itu seraya menambahkan bahwa Kiev memahami batasan Bennett dalam masalah bantuan. Namun Koricuk mencatat bahwa Ukraina juga memiliki permintaan yang belum terpenuhi untuk kerompi dan helm pelindung Israel. Salah satunya dia berdiri untuk diletakkan di kepalanya saat dia berbicara. Tolong beritahu saya bagaimana Anda bisa membunuh dengan benda ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu apa yang ditakuti orang-orang ini untuk memberikan keamanan pribadi bagi warga Ukraina. Itu hal paling sederhana yang bisa mereka lakukan. Rusia mengatakan siapapun yang menyediakan persenjataan mematikan bagi Ukraina untuk digunakan dalam pertempuran akan memikul tanggung jawab. Rusia konfirmasi gunakan senjata termobarik di Ukraina ciptakan efek pembakar dan ledakan tinggi. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia telah mengkonfirmasi menggunakan senjata termobarik di Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan mitranya dari Rusia mengatakan sistem senjata TOS-1A telah dikerahkan. Sistem ini menggunakan roket termobarik menciptakan efek pembakar dan ledakan. Senjata termobarik menyedot oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Biasanya menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang jauh lebih lama daripada ledakan konvensional. Senjata ini mampu menguapkan tubuh manusia. Informasi ini muncul ketika Menteri Pertahanan Ben Wells telah mengumumkan bahwa pemerintah Inggris akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, termasuk pasokan baru rudal anti-tank. Dia mengatakan kepada anggota Parlemen Inggris telah mengirimkan 3.615 senjata anti-tank dan akan segera memasok konsinyasi kecil rudal anti-tank Javelin. Dia mengatakan Rusia mengubah taktik mereka dan begitu juga dengan Ukraina. Pihaknya akan membantu pasukan Ukraina mengatasi Angkatan Udara Presiden Putin. Wells juga mengatakan Inggris akan segera memasok konsinyasi kecil rudal anti-tank Javelin dan menjajaki kemungkinan menyumbangkan rudal anti-pesawat Star Trek ke Ukraina. Pasokan Ransum, peralatan medis, dan bantuan militer non-mematikan lainnya juga akan ditingkatkan. Pekan lalu, akun berbahasa Rusia di aplikasi perpesanan telegram mengidentifikasi apa yang menurut analis open source tampaknya merupakan sistem roket peluncuran ganda termobariktos 1A Rusia di jalan antara Kiev dan kota Sumi. Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan negaranya tidak dapat mengkonfirmasi penggunaan senjata termobariktos oleh Rusia di Ukraina. Kami tahu bahwa mereka memiliki sistem peluncuran yang tersedia untuk mereka di Ukraina yang dapat digunakan untuk roket yang memiliki hulu ledak termobariktos. Tapi kami tidak dapat memastikan bahwa senjata itu ada di Ukraina. Kami tidak dapat mengkonfirmasi contoh penggunaan apapun terangnya kepada wartawan. Terima kasih telah menonton!